hai oke guys selamat datang di calon profesor di video kali ini nih kita mau bahas tentang squad saya nih ya jadi disini kita akan bisa lihat nih squad saya yang baru yaitu DTS atau DTS esports jadi buat teman-teman yang penasaran saya bakal bahas buwild eh buwild lagi ci waduh kita nggak bahas buwild kita nggak bahas skin tapi kita bahas apa ya squad yang saya pakai sekarang ya atau saya bergabung di squad DTS ini jadi kita buka di squad ini squadnya ini baru 8 ya membernya jadi minus satu nih jangan-jangan ada dari kalian yang ingin masuk jadi silahkan komen di bawah nanti saya bilang ke leadernya jadi kita mau lihat untuk leader dari DTS esports ini siapa nah untuk leadernya yaitu etcbuddy jadi buat kalian yang belum tahu etcbuddy ini adalah leader squad DTS esports ya jadi kita visit dulu nih cuy nah setelah kita visit kalian bisa lihat betapa sultannya akun ini cuy kalian bisa lihat dari skinnya 414 lo emblemnya udah Max dan heronya juga 96 seperti hero yang ada pada saat ini di mobile Legends dan ini secret state nya ini udah 25 loh waduh gila 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 dan apa ya Oh disini cuy kalau kalian lihat di penyesuaian disini top global dua karisma dan popularitas atau popularity ya bahasa Inggrisnya popularity dan bahasa Indonesia popularitas cuy dan kita lanjut mungkin kita cek dulu nih apakah betul dia top global jadi kita masuk ke leaderboard kita lihat di karisma nah di karisma ini kan belum ada nih 12 dan tiga belum ada dan karena ini di sudut kanan atas kalian bisa lihat disini kan baru untuk bulan ini ya jadi untuk yang lebih Sultan kita lihat total atau dari season 1 sampai season 17 ini siapa top global karismanya kita lihat coba kita total nah disini ternyata betul cuy ya disini dia adalah top 2 global karisma jadi ini bukan bulan ini atau cuma di Indonesia atau apa bukan seperti Supreme ya ini adalah global jadi buat kalian yang belum tahu ini karisma seperti mengumpulkan popularitas juga ya atau apa ya bisa dibilang seperti penilaian buat kalian apakah kalian itu cukup terkenal di dalam mobile Legends tapi saya menurut saya sih ini belum terekspos cuy ya jadi ini akun sangat Sultan dan jarang sekali dilirik oleh youtuber-youtuber karena youtuber mengiranya just no limit lah yang terlengkap skinnya jadi saya mau cek nih kita pastikan dulu disini untuk hero dari TC body ini yaitu 96 emblemnya Max dan skinnya 414 ya jadi kalian ingat saja untuk skinnya 414 dan sebelum itu kita mau cek lagi karena tadi adalah top global apa ya kita cek dulu kita cek ini top global karisma dan popularity Oke kita cari popularity terlihat di view ya view dan karena ini hanya untuk minggu-minggu ini bulan ini dan kita cari yang total cuy ini yang total sangat-sangat Sultan sih kalau yang dalam sini kita total nah kita bisa lihat disini ada itc body yang kedua cuy waduh ini parah sih lemon aja dibawa cuy aura dibawa jadi ini kedua waduh bayangkan ini adalah akun yang apa ya kalau mau dibilang nama timnya juga enggak ini ya jarang terdengar ya untuk tim DTS esports ini mungkin bagi saya ini mungkin baru saja membuat tim baru yaitu di tim DTS esports jadi buat kalian yang penasaran saya juga tadi dapat kontak dari lidernya yaitu kalau kalian mau lihat-lihat seputar ini akun terbaru dari eh akun terbaru lagi tim terbaru dari DTS esports kalian bisa follow Instagramnya yaitu at DTS esports official dan untuk channel YouTube kalian bisa subscribe juga yaitu DTS esports yang subscribernya udah 600 ribu cuy waduh ini kalah sih kita jadi ini bukan kaleng-kaleng cuy ya kalau kalian lihat ini just no limit ya just no limit asli dan etc body etc body ada di kedua jadi kita visit dulu untuk just no limit karena etc body tadi skinnya 414 ya jadi kita cek untuk just no limit nah kalian bisa lihat ini just no limit yang asli ya kalau kalian lihat dari ininya bingkai stardom atau avatarnya ini sama seperti just no limit dan ini skinnya masih 400 nah dan scared pet skate apa ini aduh waduh sacred state nya ini masih 23 sedangkan just no limit 23 dan yang tadi akun yang sebelumnya atau akun dari leader saya 25 jadi ini ketinggalan sih ini ketinggalan dan yah jadi kalian bisa pastikan yang lebih Sultan yang mana cuy karena ini skinnya 414 loh dan 25 secret state nya jadi buat teman-teman nih yang mau request saya mau lihat dulu ya saya mau lihat di squad saya dulu berhubungan dia adalah leader dan disini squad saya masih 8 orang ya jadi butuh satu lagi jangan-jangan ada dari teman-teman yang menonton video ini mau masuk di squad saya silahkan komen di bawah nanti saya kasih ID squadnya atau ini ini ya ID squadnya itu 16819 jadi silahkan kalian rek mungkin saja dari kalian ada yang beruntung untuk dimasukin ke dalam tim DTS esports jadi ini adalah tim DTS dan DTS esports 2 juga ada di tim DTS esports 3 juga ada kita banyak tim ya teman-teman jadi ini adalah tim intinya tim DTS esports 1 dan di sini ada beberapa top player juga yaitu Patrick ada ITC Jaiko juga kalau kalian ITC kalian kalau kalian tahu ITC Jaiko itu adalah Indonesia nomor tiga grog atau Supreme Indonesia ya dia nomor tiga grog lo waduh gila sih ini ini satu squad saya loh para top global para top Supreme ada di squad saya dan ini ada Patrick Star juga gila 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 Patrick Star kalau kalian lihat di sini ya kita lihat dulu untuk favoritnya yaitu Johnson 58,1% 3263 match jadi ini sangat gila Nah jadi buat teman-teman nih sampai disini saja dan sekian video dari saya mungkin saya kirik karena nanti kalian pasti sudah ngiler nih lihatnya jadi kalian bisa berpendapat yang mana lebih Sultan ya just no limit atau etic body jadi silahkan berkomentar di bawah dan jangan lupa tinggal tinggalkan like kalian dan share ke teman kalian ya yang belum tahu bahwa ada akun yang lebih Sultan dari just no limit jadi saya kirik saja video kali ini dan penutupannya mungkin kita samain sama seperti just no limit yaitu break the limit